Tapi mah kalau seandainya nih mah mengutamakan suami Tapi malah jadi anaknya merasa kurang kasih sayang mah Ah mama perhatiannya papa mulu contohnya dalam hal makanan mah Jangan ini buat mbak belu Nah itu yang salah Gimana tuh mah? Maksud mama bukan soal makanan Koleh tamat kan bapak emak nyari duit buat anak bener gak? Tapi kan ada yang gitu ya orang kojangan Gak tau gue mah kagak Lu aja kali Ya Maksudnya kebutuhan suami diduluin sambil anak bawa Jadi suami dulu daripada dia makan mau kerja, mau ke kantor Anak kan di rumah itu loh maksudnya Lu kemudian jadi makanan-makanan korek bener loh Enggak nih cerita mah denger cerita mama zaman dulu gitu mah Mengutamakan bukan berarti membedakan ya mah ya Beda-beda Ini kalau sejarah jatuh membeda-bedakan Jadi ada mah satu keluarga tuh yang gini Makan itu tunggu bapaknya ada di meja makan anaknya gak boleh Rumah siapa gua mah kagak Jangankan anak orang lain pernah makan sok tiap hari Iya alhamdulillah sih rumah Zara juga gak gitu sih ma Gak bakal kelaparan Tapi ada ya bu yang gitu ya bu ya Ayo datang pulang sampai rumah jam berapa Kalau gak dah sih dingin basi ya mah kalau dukungin bapaknya Aneh Aneh ya mah Kebaik Yaudah deh jangan jadi Rumah tangga lu ancur kalau begitu ma Enggak man Makan pada kebuang Enggara gak gitu ma Alhamdulillah gak gitu Itu kata siapa ya Itu denger tetangga ma Tapi ada kejadian gitu ma Waktu zaman Zara masih sekolah Jadi iya cerita Kalau di rumah itu tunggu bapaknya dulu Yang duluan ke meja makan Baru anaknya ngeriung ikut Kalau gak gak boleh gitu Jara lihat di dalam Bani Israel ayat 70 Terang aku muliakan anak turunan Adam Laki-laki sama dimuliakan Kalau ada orang yang mati Laki-laki perempuan Orang hidup punya empat kewajiban Memandikan Mengapani Menyoratkan Menguburkan Yang kedua nih Kata Allah Laki-laki perempuan Diangkut di daratan Diangkut di lautan Suami berhak naik kendaraan Istri berhak naik kendaraan Yang ketiga nih Dibilikan rezeki Dengan rezeki yang baik-baik Suami istri rezekinya baik Kalau kita punya rezeki Bikin rumah Laki-laki berhak tinggal di rumah Perempuan berhak tinggal di rumah Punya rezeki Kembeli baju Laki-laki berhak pakai baju Perempuan berhak pakai baju Yang ketiga Kata Allah juga Jadi sama Akhirnya perempuan Cuman Yang si Jahrat Syita Gini dulu Jaman bahela Oh enggak Jaman bahela Lanjut-lanjut Lanjut Cuman begini Bdu Jaman bahela Nenek-nenek Itu banyak yang begini Kalau ada makanan enak Yang lu makan ya Karena di Gorobok Paling tinggi Buat babak lu Itu jaman bahela Makanan susah Sekarang makanan ngampar Iya mah Beda kan Beda mah Kalau gitu Mama Kita nanti lanjutin lagi ya mah Ibu-ibu yang ada di studio Yang mau nanya langsung sama Mama Dedeh Boleh ya Setelah ini Dan jamah Nantikan Dan kelanjutan mengenai tema kita Mengenai utamakan anak atau suami Tetap bersama kami Ramadhan di rumah Mama Dedeh Kesini aja Berarti kita berbagi cerita bersama-sama kita cari kita Insyaallah berakhir bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton